Jangan hanya berhenti disini, feeling saya, ini feeling saya, saya kan feeling, kalau sudah korporasi yang besar kayak ini, pasti ada aktor intelektual, pasti ada dalangnya, pasti ada pemain belakangnya. Betul-betul peristiwa ini berjalan dengan baik, sehingga tidak terendus, atau mungkin tahu, tapi akhirnya pura-pura tidak tahu. Penyelenggara tahu, itu telah menyimpang, tapi karena sesuatu itu pura-pura tidak tahu, karena hubungan apa, ya itu hubungan mereka. Tapi feeling saya mengatakan, ada di belakang ini. Dugaan RBS? Saya tidak menyentuh kepada, kan saya sudah bilang, saya kan tidak mau sebelum hukum menentukan, saya tidak mau mengatakan RBS terlibat di dalamnya. Walaupun kacamata saya kan bisa melihat sirkulasi itu, tapi saya tidak mau mengatakan itu, biarlah nanti penyidik yang menyatakan itu. Karena kan saya tidak mau mendahulih penyidik, saya katakan. Biarlah, kacamata saya mengatakan bahwa ada seorang pembunuh. Saya yakin dia pembunuh, tapi saya tidak bisa mengatakan itu sebelum adanya hasil penyidikan. Kalau dikatakan RBS tadi itu, serta terlibat dan memang mengerti situasi dan sirkulasinya, silakan masyarakat menilai, tapi penyidik lebih jeli atau menentukan itu. Cuma kalau seandainya orang siapapun yang terlibat di dalamnya aktor intelektual itu yang memainkan peranan ini, jangan ragu-ragu, jangan sungkan penyidik, jangan tanggung-tanggung, bekerja jangan setengah-tengah. Siapapun yang tersangkut di dalamnya ini, balat. Libas. Libas. Inspirasi, ataupun kerjasama, ataupun sama-sama melanggengkan bancaan ini. Kita ketahui bahwa peristiwa ini sudah berjalan cukup lama. Gak mungkin serta-merta dengan merugikan negara itu 271 triliun, itu tidak segampang itu. Pasti perjalanannya sudah panjang. Dengan perjalanan panjang ini mulailah, kayaknya seperti kita ketahui 2015 ini, kayaknya enak nih gitu kan. Kok tidak terendus? Mulai konspirasi berjalan terus, jadi berjamaah terus berjilid-jilid, sehingga terakumulasi lah pada sesat ditangkapnya Helena Lim itu. Kemudian terbuka lah semua kota Pandora ini. Sebenarnya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, tiap penyirik kejaksana gue sebenarnya sudah banyak menulukan bukti-bukti itu. Tapi tentu kan pintu masuk dia harus lihat dulu. Kalau betul-betul sudah akurat semuanya, orang-orang yang harus diminta keterangan, yang harus nantinya turut bertanggung jawab, dan ditangkap sebagai tersangka, nanti dari pintu masuk ini. Nah, itulah kira-kira yang mula-mula dulu. Jadi, setelah kita lihat peristiwa ini, ternyata bahwa buancaan ini sangat luar biasa. Sehingga kelihatan lah keterlibatan daripada masing-masing pihak. Kita berbicara tentang tipikor, berarti itu adalah konspirasi antara penyelenggara negara dengan orang-orang tertentu. Apakah itu investor, pengembang, penambang, ada fasilitatornya, ada mediatornya. Itu semua tertentu komprehensif. Di dalam perjalanannya, penyelenggara kejaksaan aku melihat apakah izin usaha pertambangannya ini sesuai dengan etika prosedur agar tidak. Apakah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak. Kemudian dilihat lagi bahwa dalam perjalanannya ini informasi-informasi masuk melihat ekosistem. Mengerusakan daripada lahan di daerah tersebut. Tentunya akan berkaitan dengan lingkungan itu. Nah, ini kan semuanya secara simultan akan diperhatikan oleh penyelenggara kejaksaan. Setelah dilihat semua ini, baru diangkat satu persatu. Muncul herenalin, muncul mantan direktur utama, direktur operasional, kemudian juga dan yang lain-lain sebagainya. Ada penambang yang lehal, tapi ditumpangi oleh penambang yang ilehal. Ini yang ditelusuri sehingga justru penambang-penambang yang ilehal dia menghasilkan yang lebih besar. Lebih besar hasil daripada bancaan tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kita perhatikan kalau penambang ilehal ini sudah pasti merugikan negara. Kenapa? Tentu pasti dia sudah mengelabui pajak negara. Itu sudah pasti. Pajak negara dia kelabui, kemudian jumlah tonase juga pasti ditipu. Yang seharusnya ditambang umpamanya seribu metrik ton. Dia akan berbicara bahwa kami hanya seratus metrik ton. Yang selebihnya ini dia akan jual secara ilehal melalui jalur tikus, melalui laut, dan negara lain. Ini yang harus diperhatikan juga. Sehingga hasil bumi kita ini diangkat keluar itu tanpa sepengetahuan pemerintahan negara kita. Hasil pajak pun hilang semua. Nah ini ditelusuri oleh penyelidik kejaksana. Terkuatlah semuanya bandara-bandara ini. Terkuatlah semua pelaku-pelaku yang melaksanakan tindak pidana korupsi ini. Tentu kita perhatikan ada aktor intelektual. Pasti. Pasti ada fasilitator. Pasti ada mediatornya. Pasti ada pemerintah yang melanggangkan pemerintah. Siapa itu dari BUMN-nya? Ternyata terbuktikan mantan direktur itu menangkap juga. Karena tidak akan mungkin berjalan tambang tima ini. Tanpa ada peran serta daripada penyelenggaraan negara sebuah itu. Makanya dikatakan itu tindak pidana korupsi. Nah sekarang kita masuk ke substansinya. Kita masuk ke harpe. Harpe dimanfaatkan oleh para pengembang peneluar. Untuk menunggu kundi-kundi. Sehingga kita lihat. Kalau dikatakan ada aktor intelektual yang sudah terbuang ke luar negeri dan luar sebuahnya. Itu nanti biar penyidik kejaksaan agung yang menentukan. Saya juga tidak mau berandai-andai. Tapi yang jelas pasti dari bacaan ini. Kita ketahui bahwa penyidik kejaksaan agung langsung ambil langkah-langkah yang sikap. Menyita barang bukti. Menyita mobil-mobilnya. Dan saya dengar juga ada private jet. Saya juga tidak tahu itu private jet itu. Apakah milik pribadi disewa. Atau bagaimana. Tapi itu perlu dipertanggungjawabkan. Karena ternyata memang mereka itu berfus di situ. Kemudian dari Helena Lim kan diambil juga uang sejumlah. Kalau tidak salah 30 miliar rubin. Ini dari mana hasilnya. Terus siapa yang menjadi teman untuk memanfaatkan uang tersebut. Sehingga dia bisa mengumpulkan uang sampai 30 miliar rubin. Kalau itu yang terlihat. Yang tidak terlihat. Kita lihat rumahnya sangat mewah. Kita lihat juga Harvey juga dengan gayanya seperti itu. Dengan Sandra Dewi. Dia peluaran negeri dan lain sebagainya dengan betul-betul. Kita terupdate. Like, Comment, Share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap drasis. Rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Like, Comment, and Share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, humor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Terima kasih.